Laut Sumber utama makanan bagi jutaan orang Namun seberapa banyakkah manusia yang sadar akan pentingnya laut bagi kehidupan mereka? Sebagian besar orang lupa bahwa lautlah penyokong kehidupan mereka Bukan hanya manusia yang ada di kota besar Bahkan mereka yang tinggal dan akrab dengan lautan pun kerap lupa akan pentingnya ekosistem ini Terima kasih telah menonton Sumber daya hasil laut khususnya untuk makanan Tidak akan pernah bisa disaingi oleh sumber makanan non-laut Data global yang dihimpun oleh Badan Pangan Dunia Menyebutkan sedikitnya 350 juta tenaga kerja bergantung pada hasil laut Sekitar 130 juta ton hasil laut dihasilkan oleh para pekerja setiap tahunnya Pendapatan dari sektor ini pun tidak main-main Sekitar 102 miliar dolar Amerika didapat dari hasil laut per tahunnya Namun dibalik data yang menakjubkan ini Sebenarnya ada ancaman yang nyata bagi laut kita Dari hari ke hari hasil laut makin berkurang karena rusaknya laut Seharusnya hasil perikanan yang besar akan berdampak baik bagi pertumbuhan ekonomi negara Tetapi apa yang terjadi ternyata tidak demikian Menurut hasil penelitian Sejak tahun 1950 Diperkirakan sekitar 90% ikan berukuran besar di dunia Berkurang jumlahnya akibat penangkapan yang dilakukan Dari seluruh perairan yang ada di dunia Sekitar 50% perairan telah dieksploitasi secara penuh Dan 32% lainnya terjadi penangkapan secara berlebihan Indonesia sebagai bagian dari dunia dan negara yang memiliki laut sangat luas Sudah tentu merasakan dampak ini Penangkapan ikan di perairan Indonesia terus dilakukan Dan secara intensitas serta kapasitas terjadi peningkatan Namun tentu harus ada perhatian serius dari berbagai pihak Agar penangkapan ikan tidak menjadi malapetaka di kemudian hari Setidaknya kini ada sekitar 2,5 juta nelayan di Indonesia Yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut Di wilayah perairan Sunda Kecil, Provinsi Nusa Tenggara Barat Sekitar 1,3 juta penduduk yang hidup di pesisir Menjadikan laut sebagai sumber gizi utama mereka Di dua pulau utama Lombok dan Sumbawa Hasil laut adalah produk utama dari perairan subur yang ada di wilayah mereka Kesadaran akan pentingnya produk perikanan yang berkelanjutan Harus ada di semua lapisan masyarakat Bukan hanya para konsumen Bahkan para nelayan sebagai produsen yang bergantung pada hasil laut Harus menyadari betul bagaimana menjaga laut mereka tetap subur Pentingnya laut sama kita itu semua berasal kita dari laut Kalau tidak ada hasil dari laut, apa jadinya? Tidak ada kita hasilkan atas segala apa-apa Jadi kita segala sesuatunya asal dari laut Kalau tidak ada dari laut, tidak ada jadinya apa-apa sudah Tidak ada dari mata pencahariannya kita Nelayan Sebagai produsen tentunya menginginkan hasil laut yang berlimpah Namun hasil yang berlimpah saja tidak cukup Tetapi juga harus berkualitas Untuk menjaga hasil laut tetap berlimpah Yang pertama harus dijaga adalah pusat sumber daya itu Yaitu laut Terima kasih telah menonton Saat ini manusia melaksanakan eksploitasi di laut itu Sudah pada tingkat yang berlebihan Ini dapat kita ketuai Atas data dari FAO Dari 10 tahun terakhir Maka ada tendensi Hasil tangkepan ikan semakin menurun Artinya apa? Artinya telah terjadi oper eksploitasi Terhadap jenis-jenis ikan ini yang ada di laut Perubahan iklim telah berdampak signifikan pada ekosistem perairan Hal ini memperburuk kerusakan ekosistem laut Dan menyebabkan menurunnya produktivitas perikanan dunia Kalau masyarakat sini itu sudah tergantungannya itu dari laut Pak melayan Hasil utamanya itu dari laut Jadi hasil laut itu harus betul-betul kita yakin Itu mencari Karena hasil utamanya itu dari laut Itu kalau memang ada pengebom dari luar masuk Kalau itu Pak itu nelayan laporan nyaman sangat besar sekali Untuk ngebom itu Kalau tahun-tahun kemarin Dua tahun kemarin itu kan masih di anu ikan ini Dua-dua tahun kemarin itu Yang lewat itu Masih dia Tapi sekarang ini Tahun-tahun ini yang makin Ikan yang kurang sekali Ini yang kita pikirkan ini Sebagai nelayan ini Apa yang kita andalkan nanti Saya andalkan gini Terus menerus ini Apa yang kita andalkan Selektif dalam memilih hasil tangkapan Akan menjamin ketersediaan hasil laut yang lestari Mengambil ikan hanya yang mempunyai nilai ekonomi Baik dari jenis maupun ukuran Ikan-ikan kecil atau muda Yang masih tumbuh Lebih baik dilepaskan kembali Untuk menjaga siklus kehidupan di laut Demikian pula dengan indukan ikan besar Yang sedang bertelur Diharapkan tidak ditangkap Diharapkan ikan kecil ini Nantinya akan tumbuh sesuai dengan ukuran ekonomis Dan proses reproduksi terus berjalan Selain itu Ikan-ikan ini akan menyebar Sehingga nelayan tidak perlu jauh-jauh Untuk mencari hasil laut Masyarakat harus benar-benar mengerti akan pentingnya laut Sehingga melindungi tempat-tempat pemijahan Atau bertelurnya ikan Menjadi sebuah keharusan Dan menjadi sebuah kearifan lokal Untuk melengkapi data penangkapan tuna yang ada di Indonesia USID, IMAX Mendukung pemerintah Nusa Tenggara Barat Melalui program iFish Seperti di daerah lainnya di Indonesia Metode yang digunakan dalam iFish ini adalah Mengukur panjang tuna yang ditangkap oleh nelayan Data ini nantinya diharapkan dapat menjadi dasar Dalam pengelolaan penangkapan tuna di perairan Indonesia Khususnya Nusa Tenggara Barat Program iFish adalah program untuk mengumpulkan data yang berkualitas tinggi Yaitu berupa data tuna cakalang Dalam rangka untuk mencari tahu stok asesmennya Sehingga harapannya dari data ini Kita bisa mengatur untuk perikanan yang berkelanjutan Seperti tadi contohnya hubungannya berupa dengan nelayan, pengusaha, swasta, pemerintah, pelaku bisnis Sehingga nanti bisa dibuat hasil dari apa yang kami kumpulkan Untuk masuk ke regulasi pemerintah daerah Sehingga untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan Tak hanya nelayan Produsen pengelolaan hasil perikanan pun harus peduli dengan produk yang mereka hasilkan Untuk menghasilkan produk hasil olahan yang baik Sudah tentu hasil laut yang ditampung dari nelayan Harus hasil yang segar dan berkualitas baik Masyarakat sebagai konsumen harus bisa bersikap tegas Jangan membeli atau menerima produk hasil olahan yang buruk Sementara pemerintah dengan aturan dan pengawasannya Harus menjadi benteng bagi produk olahan hasil laut ini Aturan baku yang jelas mengenai rasa dan mutu Harus ditetapkan pemerintah untuk menjamin produk olahan hasil laut memiliki kualitas tinggi Dalam mendukung upaya penangkapan dan hasil laut yang bermutu tinggi Maka produsen olahan hasil laut dan masyarakat konsumen harus tegas Mereka tidak akan membeli hasil laut yang tidak segar Dan ditangkap dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan Sehingga jika ini diterahapkan Nelayan akan sangat menjaga hasil tangkapan mereka Mereka selalu berusaha memberikan hasil yang terbaik dari usaha melautnya Selain itu, penangkapan ikan yang selektif dengan hanya menangkap ikan-ikan atau hasil laut yang memiliki nilai ekonomis tinggi Akan mencegah hasil tangkapan yang terbuang percuma Tidak ada lagi ikan atau hasil tangkapan sampingan yang tidak bisa digunakan Pengetahuan akan cara pengolahan hasil tangkapan ini pun harus dimiliki oleh nelayan Agar tak ada lagi hasil tangkapan yang sia-sia Di Desa Lekok, Lombok Utara Dengan dukungan dari USID IMAX Kelompok ibu-ibu mengembangkan usaha kecil pengolahan hasil perikanan Menjadi abon, kerupuk, dan bakso ikan Mereka melakukan ini untuk penghasilan tambahan Dengan meningkatkan nilai jual ikan hasil tangkapan mereka Selain itu, dengan mengolah ikan menjadi berbagai macam produk Bisa menjaga nilai jual ikan tidak jatuh pada saat musim ikan banyak Karena di Desun ini mayoritas pendudurnya adalah nelayan Jadi kami berinisiatif untuk merubah tarap hidup itu supaya lebih baik Ketika hasil pancingan nelayan itu membludak, harga ikan jatuh Nah, selama ini ikan hanya dibawa dari pengepul kemudian ke pedagang Lalu dipindang, dibawa ke pasar Selesai sampai di situ Nah, kami di sini berinisiatif untuk mengalih fungsikan gitu loh Selain dipindang, bisa dibuat jadi abon, kerupuk, sama bakso ikan Terima kasih telah menonton! Untuk mendapatkan hasil laut yang segar, sehat dan berkelanjutan Bukan hanya tugas nelayan Tetapi juga tugas bersama antara konsumen, produsen olahan hasil laut dan pemerintah Laut terjaga, sumber makanan akan berlimpah Anak cucu tak akan kekurangan pangan Laut sehat, ikan berlimpah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!